Intro Konten edukasi Anda perlu tahu mengapa banyak anggota Hamas menyerah pada IDF Saudara, Al-Jasirah pernah menurunkan analisa tentang pasukan Hamas yang lebih canggih dari yang Israel bayangkan pada 10 Oktober 2023 Namun fakta Israel melihat ternyata cukup banyak anggota Hamas atau mereka yang terindikasi berkaitan dengan Hamas memilih menyerah kepada tentara Israel IDF selama Perang Gasa Oktober 2023 hingga saat video edukasi ini dibuat 21 Februari 2024 Perhatikan video ini kita bisa menyerah ke dalam sebuah keputus dan menyerah keputus keputus Tidak ada kemahiran menemukan Kemudus Apakah terkini mencapai nafak? Ia Apa yang jadi? Ada yang pertama kali mencapai jemud apapun Saya tidak berhasil agar Jajah Apa saya membuatnya? Jaku di Jajah mengenamai jajah yang mencapai jajah Angkota Hamas tadi memilih menyerah karena sudah terjepit di hadapan IDF. Puluhan pria di Han Yunis, gasa tengah ini juga menyerah pada Desember 2023. Satu persatu melepas pakaian mereka guna memastikan tidak ada bahan peledak melekat di tubuh mereka. Jadi, IDF bukan bertujuan mempermalukan atau melecehkan mereka yang menyerah, tetapi sebagai standar prosedur penangkapan IDF. Namun jika tidak dianggap perlu, maka Hamas yang menyerah tidak perlu dilucuti seperti dalam video ini. PRACTIKAN FIDIOINI 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 selamat menikmati Fakta Israel menegaskan 3 hal 1. Tentara Israel memisahkan antara yang berkaitan dengan Hamas dan warga sipil 2. Anggota Hamas atau terlibat tragedi teror 7 Oktober 2023 harus melepas pakaian mereka sendiri sebagai standar prosedur pengamanan dari bom bunuh diri 3. Setiap orang yang menyerah harus membawa identitas diri Perhatikan mereka memegang identitas diri masing-masing Namun ada kalanya IDF harus menutup mata para anggota Hamas yang menyerah itu dengan maksud tidak mengetahui tempat tujuan mereka ditahan Mungkin Anda bertanya Mengapa Hamas yang begitu banyak menyerah Bahkan ratusan orang sekaligus seperti tampak dalam foto Bahkan ada yang masih menenteng senjata Teori fakta Israel adalah Hamas yang menyerah ini terjadi di Desember Setelah anggota Hamas melihat cukup banyak korban tewas dan penangkapan Selain itu, tentu ada campur tangan ilahi karena Tuhan sanggup mengubah hati manusia Hamas yang menyerah akan dibawa ke Israel untuk diinterogasi satu persatu Dan ditahan jika terbukti bersalah Terutama terlibat tragedi teror 7 Oktober 2023 Israel mengklaim tidak ada lagi kepemimpinan Hamas di Gaza Hamas tidak ada kemampuan di belakangnya Hamas tidak ada kemampuan di belakangnya Ini sangat, 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 aparent In addition, the Hamas-Gaza branch is unresponsive There is nobody to talk to on the ground And the external leadership abroad is looking for leadership in Gaza This means that there is a bid for who will manage Gaza There is no party in control The Hanunis Brigade has been defeated and no longer functions as a military entity Hamas is left with forces in the central area of Gaza and the Rafa Brigade The only thing required for their total collapse as a military system is the IDF's decision There is no one here to come to their aid No Iranians and no international assistance We will dismantle Hamas' six remaining battalions We have no right to stop as long as there are 134 hostages left in Gaza Pernyataan Menteri Pertahanan Yoav Galan berasal dari data IDF Yang merinci komandan-komandan Hamas yang sudah dilumpukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menargetkan kemenangan mutlak atas Hamas Tonight I want to speak to you about total victory Our security and the prospects of peace in the Middle East depend on one thing Total victory over Hamas At the start of the war I outlined three goals Destroy Hamas Free the hostages And ensure that Gaza doesn't pose a threat to Israel anytime in the future Achieving these goals will ensure Israel's security And pave the way for additional historic peace agreements with our Arab neighbors But peace and security requires total victory over Hamas Satu persatu kekuatan Hamas di kawasan Gaza Utara dilumpuhkan IDF Di Gaza Utara saja, Israel mengklaim telah melumpuhkan 8.000 teroris Dan menyita 30.000 persenjataan Hamas Hingga saat ini operasi militer masih berlangsung di Khan Yunis Gaza Tengah Para anggota Hamas yang menyerah ini ditangkap IDF dari Khan Yunis yang padat seperti dalam video Perang kota sembari mencari 124 sandra tentu tidak mudah Fakta Israel respect pada IDF yang tidak main tembak terhadap Hamas Saudara, dalam masa perang, pihak musuh sekalipun tetap harus diperlakukan manusiawi Israel tidak akan berani memperlakukan tahanan perang secara buruk Karena mata dunia mengikuti sepak terjang IDF di Gaza Saat ini dunia tidak berpihak pada Israel yang membela kedaulatan wilayah tanah airnya Dunia tidak mendukung Israel dalam upaya membebaskan sandra warga Israel yang ditawan Hamas di Gaza Israel harus menempuh jalan keadilannya sendiri Namun sesuai dengan ajaran hukum Taurat Ada hukum maka ada keadilan Karena itu fakta Israel percaya keadilan Tuhan pada akhirnya yang berlaku Terima kasih untuk Anda yang mendoakan Hamas agar Tuhan mengubah hati mereka untuk menyerah Damai hanya bisa tanpa terorisme Salam damai dari Fakta Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!